Cara pacaran islami Bagaimana mungkin pacaran bisa diberi label islami? Sementara semua hubungan lawan jenis yang bukan mahrum berpotensi untuk menjadi sumber dosa, mulai dari tangan sampai hati. Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, yang artinya, Sesungguhnya Allah menetapkan jatah dosa zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan, dan gejolak syahwat, Sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis Riwayat Bukhari Kalaupun pacaran islami itu, fisik tidak bersentuhan, tapi saling menatap dan menikmati. Kalaupun pacaran islami itu dilakukan di balik hijab, mata tidak saling menatap, tapi telinga saling mendengar, Mendengar kalimat demi kalimat dari orang yang dia cintai. Kalaupun dalam pacaran islami itu, hanya dengan berkomunikasi lewat HP, chatting layaknya suami istri, Tapi bukankah hati menikmati dan bahkan membayangkannya? Karena hakikat zina hati adalah dia membayangkan melakukan sesuatu yang haram, Yang membangkitkan syahwat, baik dengan lawan jenis maupun dengan sejenis. Sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pacaran islami selain pacaran setelah pernikahan. Hanya dengan menikah, Anda bisa pacaran. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah, Nabi SAW bersabda, yang artinya, Kami tidak mengetahui adanya solusi bagi orang yang saling mencintai selain nikah. Hadis Riwet Ibnu Majah dan disohihkan Al-Albani Konsultasi Syariah Terima kasih telah menonton!